musik 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 proses penanaman jagung guys ini dengan pak siapa ini? oh jangan pak tau, masih muda saya ini pak siakob diapain ini jagungnya? ini dikasih obat reken biar semut-semutnya pada hilang nggak mau makan jagung ini wah keringetan caranya gimana ini nah ini caranya satu tutup itu buat satu kilo jagung eh ini dua kilo dikasih gramason gak ini mas jangan-jangan nanti mati nggak ada nanti aku sama dia dikasih gramason nggak hidup ikut dunia omk gawe channel ini yuk ini youtuber kita juga ini calon-calon youtuber ini udah Mas Yakup ini enggak diratakan biar kering teori tanamnya gimana Mas Yakup mau pakai mesin atau pakai kajuknya mana oh itu coba Mas Yakup diukur caranya gimana teori-nya ini pakai teori-kajuk ya Mbak Seng Ape kita tancapkan guys ini kita tancapkan paling jaraknya satu jangka satu meter satu langkah ini paling sekitaran 40 centian ini sarjana kita ini loh diwawancarai Malaysia ini sarjana ekonomi kita ini kurangnya sekitar 30 cm Pak Yakup ya 30 ada yang 25 ada yang 40 ini setelan otaknya enggak bener jadi secara secara teori 22 cm bisa sih sebenarnya cuma itu pakai alat nah ini pakai manual jadi di sini ya kadang ya 20 cm kadang ya 15 cm kadang ya tengah meter ya ini temen-temen ide bisnis ini ini ladang omk omk itu orang muda katolik jadi disini saya hanya berbagi bahwa ini bisnis tanam jagung ya ini lahan seperempat ini ya Pak Yakup ya seperempat seperempat lebih ya jadi ukurannya bebas ini mau ini beli mau dibuat legawa enggak ini enggak usah enggak legawa lagi eh jadi enggak sistemnya enggak legawa jadi tiap ukurannya sama satu lubang satu biji ini rumputnya banyak sekali jadi kita tanami langsung di kalian jangan pernah takut hitam ya ini ini namanya masuk beli langsung di obat suket Hai keurangan ponjo-nepon jauh mungkin pijat bingung aku kini kugurung lagi kini larian kini kugurung kue tau lah kue bisa ngecepi terus ngecep rok lariannya pas gini jarak jaraknya seberapa ini bos ini siapa ini keriting-keriting ha nah oh saudaranya Ano Indri itu ayu baju merah itu Ano youtuber juga itu terakhir mandi terakhir mandi wih Cis urib bos masuk youtube saya ini jaraknya berapa ini mas Cis 30 cm bos 30 cm tapi kalau ukuran tangan beda-beda ya bos 20 cm keadaan 25 cm keadaan 30 cm pemakaian bos hmm terus jarak ini nya lebarnya lebarnya 70 cm 70 cm ya kemarin keluar berapa ini mas Cis dapat 35 cm bos 35 cm karung iya lahan seperempat terus lagi ini wah ini eh ahlinya ahli ahlinya ahli ponco oh oh 30 cm ya pak ya iya ini pak mantap mantap ini dari channel mana pak ya channel lano agung ide bisnis pak jadi sebatas ide aja pak mas ini juga banyak 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 sapi panas bos panas ya paling kok kejutan gak nih tapi bagus ini pas panas kalau bagus jam-jam segini tuh baik kesehatan tuh bagus sehat ya itu bos ayam bos nardi seh eh seperempat hektar keluar 35 karung rugi berapa juta ini bos 3 juta 4 bulan dapet 3 juta ya aduh aduh menurut 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 suble ini gak tahu nih kadang 30 cm kadang 40 cm jadi jangan ditiru ya dia tuh jangan ada jarak diantara kita pak orangnya mungkin tidak konsisten jadi kalau orang yang konsisten sebenarnya ukurannya sama terus Pak Yaakob nih kayaknya juga lumayan tidak konsisten ayo ayo balapan tuh pengaruh ponjo terhadap kecepatan tuh coba Yaakob nih eh coba coba eh coba 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 ini pakarnya jagung coba dilihat coro ponjo seperti ini bagus ya ini saya menurutkan teori apa pak teori langkah lagi pak teori mencela mencela pak hehehe terlihat ke orang petani asli sejati sama enggak goyang merah itu cepet ayo beli nih ada acara gatel-gatel segala hehehe hehehe podok weh hehehe 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 masuki kemarin pandan jagung dapet berapa ton sekitar 3 ton setengah hehehe hehehe 3 ton setengah iya ladang berapa pak ladang setengah hektare terny dimunjung saya saya pakai g ik